Jadi, ada beberapa cerita tentang fase puasa nih, fase detoksitikasi, nanti kalau mau coba silahkan, kemarin saya cepat nyoba sampai 20 jam Yang pernah saya baca itu dalam sebuah tulisan itu subhanallah pada 12 jam itu tuh kita masuk pada fase Fasted state, jadi fasted state itu fase puasa awal gitu lah, nah 16 jam itu kita mulai masuk ke fat burning zone Fat burning zone itu saat itu hormon atau HGH, human growth hormone kita mulai naik tuh Jadi saat itu kalau teman-teman mau olahraga paling bagus tuh, jadi nanti kalau anda yang mau olahraga Waktu bulan Ramadan atau bulan lagi puasa, itu olahragalah menjelang-jelang berbuka Itu saat yang paling baik untuk memunculkan growth hormone-nya Eksersis yang dilakukan saat puasa itu sangat baik, itu bisa memboost up kondisi growth hormone berkali lipat Karena kita mau buka kan jadi aman kita, gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama juga Jadi kalau misalkan kita sahur, misalkan jam 4 gitu kan, sahurnya jam 4, katakanlah buka itu biasanya jam 6 Itu kan sudah 14 jam tuh, 4 ke 4 sudah 12, tambah 2 sudah 14 jam Tapi jelang-jelang itu sudah mulai kita mulai olahraga tuh, entah push up, entah apa, yang terutama olahraga beban Bukan beban perasaan, beban beneran Beban badan, jadi kalau kita sebut dengan weight training gitu kan, weight training Ya teman-teman seperti itu Ya weight training, weight training itu contohnya apa sih? Push up, oh weight, menggunakan berat badan gitu Atau mungkin plank, atau mungkin squat Itu olahraga sederhana yang teman-teman bisa download itu di Apple Store atau Play Store gitu banyak 7 minute workout, itu akan membentuk masa otot Jadi olahraga saat puasa itu luar biasa Kemudian masuk ke 18 jam 18 jam itu buat sekalian teman-teman kita sudah mulai masuk ke fase berikutnya Jadi burn fatnya kita itu, burn fat atau bakaran lemak kita itu pada 18 jam itu Itu sudah mulai eksponensial dia, semakin bertambah-bertambah Makanya kalau sudah pernah nyobain kayak begini Anda atau kita gak perlu banyak-banyak makan Saya kemarin sempat nyoba sampai 20 jam 20 jam gak makan, dengan kondisi aktivitas tapi minum aja Ya ada kalori sedikit masuk, tapi kita waktu itu gak terlalu banyak Nah pada 20 jam, pada 20 jam itu tubuh kita itu sudah berubah menjadi kayak fat burning mesin gitu kan Mesin pembakar lemak Nah apa ceritanya lemak ini? Lemak ini teman-teman sekalian kalau dia masuk ke badan kita dan kondisinya adalah tubuh terlalu banyak timbunan lemak Terutama lemak jahat kita kan ada kenal HDL, LDL, seperti itu tuh lemak jahat lah Biasanya kita tuh otomatis banyak sistem kita akan bermasalah Nah analoginya begini Kita punya mobil misalkan, mobil itu tanki utamanya atau total tankinya 50 liter misalkan Nah 10 liternya itu tanki cadangan 40 liternya, kalau bapak ibu teman-teman lihat itu memang ada tanki cadangan itu katanya Teman saya kemarin sempat bongkar tanki itu, itu benar ya tanki cadangan Seperti tanki cadangan gitu kan, dalam mobil itu Nah 50 liter totalnya, nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengakses ya atau bagaimana kita bisa menggunakan tanki cadangan tadi Catatannya apa? Misalkan anda disini mau ke misalkan ke Sukabumi misalkan 3 jam lah misalkan atau 2 jam Nah caranya supaya pakai tanki cadangan gimana? Jangan berhenti rest area Kan gitu, jangan berhenti rest area Kalau berhenti rest area masuk lagi diisi bensin masuk ke tanki utama Tanki utama nih sebenarnya gula Isi gula Gula dalam tubuh kita pernah saya jelaskan juga Kalau nggak kepake ujung-ujungnya jadi apa? Lemak Gula, glikogen, lemak Gula, glikogen, gitu aja urutannya itu Nah pertanyaannya kalau gula yang masuk ini gula nggak sehat Contoh misalkan gini Kalau kita minum ya, misalkan 1 hari ada orang 1 hari ada orang minum Katanya 5 kali lah sehari itu dia makan gula pasir misalkan Setiap waktu pertama, kedua, ketiga, empat, lima gitu kan Setiap waktu itu dia makan kata-kata 5 atau 2 sendok makan gula pasir Dengan orang pada waktu yang sama Atau dengan kondisi yang sama 5 waktu tadi Dia makan air tebu atau minum air tebu 2 sendok gula pasir dan 2 sendok air tebu Kenapa saya ngambil ilustrasi gula tebu atau air tebu? Karena gula pasir kan asal gula tebu Tidak ada tebu kan? Tapi beda nasib ini kalau orang makan Orang yang makan ini teman-teman sekalian Yang makan gula pasir 2 sendok makan ini Tiap sampai 5 Itu jelas akan bermasalah di badannya Karena tubuh susah ngolahnya Kenapa? Karena isinya gula to Sedangkan air tebu itu kan bukan hanya gula isinya Kalau dia masih senyawa komplek Kalau dia masih utuh di awal Dia akan aman badan kita Itu kenapa? Kenapa banyak orang habis makan Misalkan makan nasi gitu kan Dengan berbagai macam launya ngantuk Terutama nasi-nasi yang tinggi dengan gula Karena tubuh susah ngolahnya Setiap pengolahan Makanan-makanan Atau mungkin sesuatu yang masuk ke badan kita Kalau dia katakalah Tubuh katakalah capek ngolahnya Itu berat Kemungkinan besar itu gula Kemungkinan besar Terima kasih Tadi